TUNAMI Dasyatnya, hantaman tsunami di Aceh dan Jepang yang terjadi beberapa tahun lalu mengingatkan kita seberapa mengerikannya gelombong mematikan raksasa saat ini. Tapi pertanyaannya, bisa seberapa besar tsunami itu terbentuk? Bisa gak sih tsunami terbentuk sampai setinggi gunung Everest kayak di film-film Hollywood? Jika menghitung dari zaman manusia belum ada di bumi ini, banyak kejadian yang emang mungkin menciptakan tsunami yang super tinggi. Tapi permasalahannya, susah banget untuk bisa tahu secara pasti tinggi tsunami-tunami yang terjadi di zaman itu. Nah, makanya kalau standarnya itu, kita mulai hitung dari zaman kita udah lahir, tsunami terbesar itu terjadi bukan di Indonesia, Jepang, Bekasi, Antartika, Mikarta, atau di Hollywood, tapi di tempat yang orang gak sangga-sangga. Alaska, belahan dunia super dingin di atas sini. Tsunami tertinggi ini tingginya itu mencapai sekitar 520 meter atau lebih tinggi daripada menara kembar di negara tetangga kita yang dengan sangat mudahnya ditunggu lemin sama tsunami ini. Tapi pertanyaan, Gimana caranya tsunami Lituya Bay bisa setinggi ini? Nah, kalau rata-rata tsunami itu terjadi gara-gara gempa bawah laut atau gunung meletus, tsunami dahsyat Lituya Bay itu disebabkan oleh gempa juga. Tapi gempa yang bikin sebuah bongkahan tebing raksasa seberat 600 ribu ikan paus, jatuh dan menghantam perairan di sana dengan sangat kejam. Hal serupa pun juga pernah terjadi di sebuah bendungan terbesar di Italia di mana bongkahan tebing raksasa juga jatuh dan menciptakan tsunami yang menghantam langsung pemukiman penduduk dengan tinggi dua kalinya monas. Nah, pertanyaannya, apakah tsunami yang sebegitu dahsyatnya mungkin untuk dihentikan? Jawaban pendeknya adalah, enggak, kecuali kita bisa manggil avatar yang turun ke bumi. Penyebabnya itu karena kalau tsunami udah terlanjur besar, udah hampir enggak mungkin kita menghantikannya. Tapi dengan sistem ring-atening bayi, tentunya banyak nyawa bisa terselamatkan. Meskipun banyak cara juga udah diterapkan, kayak bikin dinding tsunami, pintu air, atau kanal air, tapi tetap aja enggak ada yang bisa benar-benar nahan kekuatan alam dasyat satu ini. Dari episode kali ini, sekarang kita tahu seberapa mematikannya tsunami bisa terbentuk. Yang pasti, jangan coba-coba berenang kalau ada tsunami, karena itu pastinya beda jauh sama main air di berkali. Dan seperti biasa, terima kasih.